Terima kasih telah menonton bahwa nilai tukar rupiah kelihatannya masih berpotensi tertekan terhadap dolar AS hari ini karena sentimen The Fed Semalam data ekonomi AS yaitu data penjualan rumah baru bulan Agustus masih menunjukkan kenaikan yang bisa diartikan ekonomi AS masih kuat menahan beban kenaikan suku bunga acuan AS sementara dari dalam negeri terang Ariston ekonomi Indonesia masih dibebani oleh potensi kenaikan inflasi yang bisa melambatkan pertumbuhan potensi pelemahan ke arah 15.150 rupiah sementara potensi support di kisaran 15.100 rupiah adapun pada perdagangan kemarin nilai tukar rupiah di pasar spot ditransaksikan menguat 0,04 persen ke level 15.124 rupiah per dolar AS sedangkan di JISDORBI nilai tukar rupiah ditransaksikan melemah 0,24 persen ke level 15.155 rupiah per dolar AS per dolar AS tersebut penerisan tersebut penerisan Terima kasih.